Terima kasih Anda masih bersama kami, Pemirsa, untuk mencegah penyebaran hoaks dan terorisme di dunia maya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melatih 60 pemuda Sumatera Barat sebagai Duta Damai Dunia Maya. BNPT menyebut kalangan muda menjadi sasaran rentan terpengaruh terorisme. Padang menjadi kota keempat yang dipilih BNPT untuk melahirkan Duta Damai Dunia Maya setelah Bandung, Semarang, dan Malang. 60 pemuda dan mahasiswa yang terpilih akan dilatih untuk edukasi, pencegahan, dan radikalisme, serta terorisme, serta berita hoaks. Kepala BNPT Komjenpol Soehardi Alius mengatakan kelompok teroris seperti ISIS kerap memanfaatkan internet untuk merekrut anggota dan menyebarkan ajaran radikalisme dan terorisme. Bahkan sejumlah pelaku teror bom juga belajar dari sejumlah situs di internet. Itu kan cukup banyak ya kalau dari totalitas. Sekarang yang sudah ditangkap saja kaitan masalah teroris ada 1.200 lebih. Tapi yang sekarang dengan IT ini kan banyak nih fenomenanya. Dengan teknologi informasi itu sekarang berjaring kemana-mana dan sekarang ada namanya leaderless jihad atau learn world tadi itu. Itu pembelajaran dari IT yang tidak terstruktur. Terstruktur macam KJA, D, JAT kan jelas. Tapi kalau yang tidak struktur itu sangat berbahaya.